Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malang Pemirsa untuk merealisasikan program reaktifasi jalur kereta api di Jawa Barat PT KAI Daob 2 Bandung melakukan pengecekan jalur kereta api Cibatugarut meski tergancal sejumlah kendala di lapangan namun jalur sepanjang 19 km tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada akhir 2019 Seperti inilah reaktifasi jalur kereta api Cibatugarut yang sedang dalam tahap pengerjaan Sejumlah alat berat diterjunkan untuk mengeruk tanah dan material bangunan yang menimbun bantalan rel yang sudah lama tidak digunakan PT KAI Daob 2 Bandung melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk meninjau reaktifasi jalur kereta api Cibatugarut yang memiliki panjang sekitar 19 km lebih Pengecekan dilakukan sebagai upaya pihak PT KAI untuk mengetahui sejauh mana pengerjaan jalur kereta yang akan diaktifkan kembali yang kini banyak digunakan warga sebagai tempat tinggal Menurut Kepala PT KAI Daob 2 Bandung Saridal meski terganjal sejumlah kendala di lapangan namun jalur kereta api Cibatugarut ini ditargetkan bisa beroperasi pada akhir 2019 Progresnya untuk penertiban pembongkaran sudah selesai sekarang lagi clearing membersihkan berangkal-berangkal mudah-mudahan dalam satu minggu ini sudah rata dan bersih Jalurnya berapa panjang ini Pak untuk reaktifasinya? Sepanjang 19,5 km Selain pembersihan yang sudah dilakukan dari PT KAI apa nih Pak? Ini persiapan untuk bahan rel ini di belakang saya sudah siap Terus pantalan juga sudah siap Jelur kereta api Cibatugarut ini terakhir digunakan pada tahun 1983 atau bertepatan saat gunung Galunggung meletus Setelah tidak beroperasi jalur ini banyak digunakan warga untuk tempat tinggal Tidak hanya jalur Cibatugarut pihak PT KAI pun akan mengaktifkan kembali tiga jalur kereta di Jawa Barat yakni Bandung Ciwidei Ranca Ekek Tanjung Sari dan Banjar Pangandaran Kilometer 0 dimulai dari Bogor dengan total panjang mencapai 213 km melalui sejumlah stasiun Yuwana Kurniawan, Bandung TV